Halo guys, kembali lagi di channel aku guys, Morgana Cooking Hari ini guys, aku mau buat resep praktis legit prunes ya Bahan-bahan yang sudah aku siapkan disini ada kuning telur sekitar 50 butir ya Setara dengan 750 gram Kemudian, aku menggunakan disini tepung terigu pro rendah sekitar 85 gram Susu bubuk sekitar 50 gram Kemudian kalau kalian punya bubuk spikup, gunakan 1 sendok matang Kalau tidak punya juga tidak apa-apa ya, aku sini tidak pakai spikup ya Aku skip karena aku lagi tidak punya Terus, aku pakai baking powder setengah sendok teh Dan aku menggunakan juga susu kental manis sekitar 3-4 sendok makan ya Kemudian, aku menggunakan butter Nah, disini butter yang dingin ya dari kulkas Jadi, kenapa harus dingin? Kan kalau mentega itu kan, butter itu meletakannya itu kan rendah ya guys Jadi, harus benar-benar dari kulkas Supaya pengocokannya stabil dan bagus ya Biar lebih kokoh dan lembang gitu Jadi, disini aku menggunakan 350 gram Dan kemudian aku pakai mergarin ya Merak palmnya seperti ini 200 gram Boleh pakai blue burn ya guys Terus Dan ada ini, prunes ya Nah, disini aku pakai suci putnya aja Nah, disini aku prunesnya aku jelas pakai rolling pin atau ditekan-tekan ya Jadi, dia seperti ini Dibagi dua ya Aku bagi dua ya Dia kan betuknya bulat-bulat seperti ini guys Jadi, aku belah dua dulu Tuh, baru aku tekan-tekan ya Nah, seperti ini Jadi, aku tekan-tekan Tuh, atau Biar aku tunjukin caranya Seperti ini Nah, seperti ini guys Aku belah dulu Bagi dua Seperti ini Tuh, udah Kita belah dua seperti ini Kemudian Kita tekan-tekan gitu ya Masukkan ke plastik Masukkan ke plastik apa aja Ya Dibuakan Terus tekan-tekan gitu Kita tekan-tekan sampai halus Atau pakai rolling pin juga boleh ya Seperti ini Tuh, biar lebih cantik dia ya Hasilnya juga enggak Ini Nah Seperti ini Oke Nah, jadi hasilnya seperti ini Tadi yang aku kasih tunjuk Oke guys Nah, lanjut Juga aku menggunakan disini Gula halus ya Gula halusnya aku pakai sekitar 300 gram Jika kurang manis Tambah 25 gram lagi ya Seperti itu ya Tuh, ini Oke, sekarang pertama aku pengocokan Mentiga dulu ya guys Bahan-bahannya simple aja Enggak banyak dipakai ya Oh iya, satu lagi Ini ya Satu lagi aku menggunakan Disini vanilla butter ya Vanilla butter seperti ini Merek Tobiopo Aku pakai disini satu sendok matang Kemudian nanti aku pakai 0 bakat 3 ya Saya menghilangkan bauhanisnya terlalu Begitu ya Oke guys Kita akan pengocokan Mentiga dulu ya Oke, ini dia guys Sekarang kita blend Mixer ya Oke Ini kita mixer sampai Mengembang ya Jadi udah Mengembang dengan maksimal Jadi harus Harus benar-benar Mengembang ya Seperti ini Putih kental berjejak Seperti ini Jadi nanti hasil Kue kita itu nanti bagus Ya Ini Ya, jadi Kalau bagus itu dia Kaku ya Kaku gitu ya Ini Masih ada susah-susahnya nih Aku ratakan dulu Baru aku mixer Sebentar aja ya Soalnya masih ada yang Lengkak-lengkak di pinggir-pinggirnya Nah, ini dia hasil butter kita Bagus ya Seperti ini guys Jadi kalau dijatuhkan dia itu Tidak jatuh dia ya Melainkan kaku Nah, inilah yang dinamakan Butter yang bagus ya Hasil pengocokannya Jadi Aku sarankan Butter kalian itu Yang sebelum kalian gunakan Masukkan dulu ke dalam kulkas ya guys Ingat Jangan di freezer Tapi ke dalam kulkas Mengingat tadi Karena butter ini Melted pointnya sangat rendah gitu ya Jadi Harus benar-benar Masuk ke dalam kulkas Supaya Pengocokannya Lebih maksimal Dan mengembang seperti ini Seperti itu ya Penjelasan dari aku Oke Mungkin ibu-ibu yang ada di luar sana Paham lah ya Poinnya Butter itu bagaimana sih Gitu ya Beda dengan Beda dengan margarin Gitu ya Oke Ini aku akan masukkan ke dalam wadah Seperti ini dulu Kemudian baru pengocokan telur ya guys Oke guys Setelah Mentega sudah disisikan Sekarang disini Kita masukkan telur 50 kejir Oke Ya Sudah telur masuk ke dalam Kemudian masukkan Gula halus ya Aku ayak dulu terlebih dahulu ya guys Ya hasil lebih bagus ya Ayak Disini Aku menggunakan gula halus Sekitar 325 ya Atau kalau kemanisan Buat aja 300 gram ya guys Oke Kayak dulu ya Nah setelah di ayak tuh Kan masih ada gerindil-gerindil Gula halusnya seperti ini kan Jadi harus menambahkan di ayak dulu ya guys Ya hasilnya bagus Nah kemudian aku disini Tambahkan yang namanya Baking powder ya Yang double acting Supaya lebih Menaikkan adonannya Jadi disini aku menggunakan setengah sendok teh saja ya guys Seperti ini Masukkan setengah sendok teh saja Oke Masukkan sedikit lagi Oke Kemudian jangan lupa ditambahkan dengan Jiro bakar ya Jiro bakar aku menggunakannya Sekitar Satu sendok teh ya Satu sendok teh Jiro bakar Supaya Tidak bau ya Tidak amis gitu ya Dan kemudian aku tidak lupa Untuk masukkan butternya juga ya Butternya Vanilla butter sekitar satu sendok makan ya guys Oke Ya satu sendok makan Masukkan vanilla butter Supaya rasa lebih Wangi dan enak ya Oke Nah parah itu udah mulai habis Lepas Lepas lagi nih Ya kita tambahin 5 mili lagi ya Nah Nah guys Ini udah semua masuk ke dalam Sekarang kita mixer dengan kecepatan tinggi Sekitar 10-15 meter Tergantung Mixer masing-masing guys Oke Beser Sampai mengembang Jadi pada saat diangkat dia Tidak ini ya Tidak putus Jadi ini aku Pengocokannya hanya 10 menit Oke aku akan pindah ke Wadah ya Nah ini aku pindahkan ke Wadah yang lebih besar ya Seperti ini Ayo Tuh Ya hasilnya ya Hasil pengocokan kita Bagus banget Nah Seperti ini ya Hasilnya Nah Tuh Bagus nih Hasilnya oke lah ya Oke deh Oke Ini aku pindah dulu ya Oke next berikutnya Ini butter tadi yang sudah kita Apa ya Mixer Sekarang kita tambahkan ke dalamnya ini Susu kentang manis ya guys Susu kentang manisnya Sekitar 3 sendok makan aja ya Kasih 3 sendok makan aja Oke Satu Ya Lagi Habis guys Oke ini 2 Kemudian tambah lagi 3 ya 3 sendok makan aja Karena tadi Di mixeran telur Aku tambahkan gulanya 25 gram Jadi 325 gram ya Nah ini aku bikin 3 sendok makan aja Oke Tengok mau terlalu manis ya Masih Manis Oke Ini kita kocok Pakai sepatu aja ya Kita kentang-kentang rata aja Guys Nah Atau dibut ya Cara pengerjaannya Ya Kalau udah Ini ya Nah Kita kocok dulu Kita satukan Lalu Jadi harus benar-benar Bagus dia Itunya ya guys Namanya Cara pengocokan kita tadi Tuh Jadinya Cantik Dia gak turun ya Begitu ya Nah selesai ini Terkocok Halu Apa Menyatu semua Sekarang Kita masukkan ke dalam Kuning telur tadi ya Bersama dengan Ini ya Tepung Tepungnya diajak dulu ya guys Oke Oke Sekarang kita masukkan ke dalam Ini ya Di Kuning telur tadi Tepungnya ya Kita masukkan semua Oke Seperti ini Ya Oke Baru kita aguk ya guys Masukkan dulu semua ya Nah lalu kita aduk ya guys Kita aduk Sampai rata ya Oke Ini kita aduk Sampai rata dulu ya Oke Aduk rata dulu nih Nah udah tercampur seperti ini Masukkan tepung sama asur ke bubuk ya guys Oke Kita masukkan sekarang Ini Jangan lupa diayat dulu ya guys Masukkan dulu Supaya enak Untuk Ini ya Mengaduknya Itu masuk Oke aku aduk dulu lah Sementara ya Oke semuanya sudah Masuk kita aduk lagi Sampai rata ya Oke aku udah rata dulu ya Nah ini udah guys Seperti ini Kira-kira adonannya Sekarang akan kita panggang Ya Kita panaskan dulu loyangnya Aku pakai loyang 20 ya 20 atau 22 Abis ini aku pakai loyang 22 ya Oke kita mulai sekarang Untuk memanggangnya Nah Nah Kita panggang dulu ya Jadi Sekitar 100 gram Ini loyangnya sudah aku olesi dengan margarin Terus Aku lapisi dengan kertas baking paper Terus Olesi lagi dengan mentega gitu ya guys Nah ini aku panasin dulu Aku panasin dulu loyangnya ya Nah ini udah 100 gram Sebelum kita masukkan ke dalam loyangnya Aku aduk dulu Sampai Larut Apa ya Sampai Sampai ini dia ya Sampai Lembut dia ya Jadi aku Kocok seperti ini Hingga lembut Baru kita masukkan ke loyang Seperti ini kira-kira Oke Oke guys Nah ini udah panas Baru keluar dari loyang Sekarang kita masukkan Adonan yang tadi ya Tuh Ini Terus Aku pakai sendok yang Aku bengkokin seperti ini Supaya gampang gitu guys Jadi Tinggal kita Rapikan ya Kita rapakan Seperti ini Gitu ya Nah ini Kita panggang Sampai benar-benar matang Ya Ya kira-kira Pematangannya Warna kuning kecoklatan gitu deh Seperti itu ya Oke Oke Rata seperti ini Sekarang Aku masukkan Ke dalam oven ya guys Tuh Tuh ya Oke guys Seperti ini guys Tuh ya Oke Nah itu ya guys Proses pemanggangannya Sudah dimulai Tuh Oke kita tunggu sampai kuning kecoklatan Ya Masih api atas bawah ya Jadi sebenarnya Tips dari aku nih Kalau untuk buat lapis legit itu Harus ada api atasnya Ya Nah ini layer yang pertama Masih memakai Api atas Bawah Api bawah atas ya Nah setelah Layer pertama nanti selesai Layer kedua Kita akan pindah ke Api atas Oke Seperti itu ya Nah guys Nah guys Sudah seperti ini Warnanya Nah Kita tekan-tekan ya Kita oles dengan butter Kita oles dengan butter Juga boleh ya Seperti ini Kita oles Oke Kita tekan-tekan Kayak gitu guys ya Maaf Oke kita tekan-tekan dulu Supaya Lebih padat ya Oke Seperti ini Nah lalu Kita masukkan Adonan yang kedua ya guys Jadi ini sudah Adonan yang kedua ini Sudah gak ini lagi ya Api atas sekarang Oke Ini Kita ratakan Ratakan lebih Seperti ini Kita ratakan terus ya Seperti itu lah Seterusnya ya Nah Sini kita Open Sampai matang Sekitar 6-7 menit Gitu ya Gitu ya guys Oke Nah ini ya Ini layar kedua Sekarang aku masukkan Layar ketiga ya Tuh Layar ketiganya Nah ini dimasak Sekitar 5-7 menit Tergantung oven Masing-masing ya guys Jangan Jadi dipahami Oven masing-masing gitu guys Ya Karena setiap tingkat Kepanasannya oven Itu kan beda-beda guys Gitu guys Oke guys Nah Kita ratakan kembali Disini baru Di layar ketiga Aku akan masukkan Prunusnya ya Prunusnya Oke Aku ratakan dulu Nah udah seperti ini guys Panas Kita tambahkan Prunusnya Ya Seperti ini Prunusnya Oke 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 ya Jadi per tiga layer ya Per tiga layer Kita tambah Prunus Seperti ini ya Oke Ini Masukkan lagi Nah Sekarang kita open Kembali Ya Kita open kembali ya guys Oke Nah ini dia Sudah layer ketiga Sekarang aku masuk Layer keempat ya Layer keempat Tidak dibikin Prunus ya Begitulah seterusnya ya guys Nah sekarang aku lanjut ya Gampang ya Buatnya Gak susah ya guys Oke Kalau ada bergelombung Kalau ada bergelombung Kayak gini Ditekan aja Pakai ini ya Tusuk lidi Tuh Seperti ini Terus Ditekan-tekan Pakai ini Jadi biar kempes Diatukan Kempes ya Ya seperti itu ya Ini slice yang terakhir Sekarang kita akan oven Sampai matang Oke Jadi per slice-nya itu Tiga kali Dua kali Per slice-nya Dimasak dengan polos Kemudian Tiga Slice ketiganya Baru ditambah Seperti ini ya Ditambah prunus Begitu seterusnya Oke Sudah aku polis dengan mentega Sekarang kita tekan-tekan Pakai alat Menekan Lapis legit ya Jadi hasilnya Tuh Ya Tuh Mantep banget nih Ini kita tunggu Dingin dulu Lalu Nanti kita potong-potong Oke Sudah matang ya Matang Total Sudah matang Tinggal menunggu dingin saja Guys Patang ya Buatnya ya Oh iya Tadi untuk ovennya itu Aku pakai rak yang di tengah ya Jadi jangan kejauhan gitu Ya Nah ini tadi kan bergelombong nih Kalau yang hitam-hitam seperti ini Ditusuk aja Jadi kan kempes kembali Seperti ini Oke Udah ya Nanti kita Potong dulu Potong dulu Sudah dingin ya guys Nah guys Ini sudah dingin Masih ada hal-hal dikit Tidak apa-apa ya Nah sekarang kita akan keluarkan Dari loyangnya ya Tuh Itu lapis lebih digital Lapis Legit Prunes ya Oke Kita pindahkan Sini Oke Ini dia hasilnya guys Oke Tunggu nang Kita buka dulu Nah Oke guys Nah ini dia hasil Lapis lagi Selabaya kita Oke Lapis lagi selabaya Lapis Lapis prunes ya Lapis lagi prunes 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 Ini Sekarang kita potong ya guys Supaya melihat Ada nampaknya Per slice-nya oke Jadi guys Aku menggunakan loyang Ukuran 20x20 ya Seperti itu Mari Kita akan mulai potong ya Seperti ini Kita potong dulu Ujungnya ya Biar Rata Potong dulu Oke Tuh ya Cantik ya Hasilnya ya guys Tuh Ini dia hasilnya Tuh ya Kalian bisa lihat nih Aku kasih tunjuk First slice-nya Oke banget tuh Tuh ya Terang gak sih guys Terang gak ya First slice-nya oke banget Jadi aku potong dulu Perhatikan dulu lah ya Hai 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 Ini dia Yang sudah aku potong Dan sudah perhatikan Seperti ini penampakannya Cantik banget ya Lapis prunes kita hari ini Tuh Slice demi slice-nya dia nampak Begitu juga dengan Prunes-nya juga nampak ya Jadi first slice itu ada Tiga berapa ini ya Satu dua tiga Empat ya Empat seperti ini Oke Nah Sekian dulu lah Video saya Nah ini dia yang tinggiannya tadi Tuh Enak banget Lembut banget ya Ratunya lembut Tuh ya Oke jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan mohon dukungannya selalu Semoga saya dapat Membuat video-video yang Terbaru Jika kalian ingin Mau saya buatkan Resep yang Tentunya kalian inginkan Boleh di komen di bawah Ya Dan Komentarnya yang positif ya guys Oke guys Seperti ini Jangan lupa klikkan tanda loncengnya Supaya kalian dapat Video saya Yang berikutnya Video yang terbaru Oke guys Sampai ketemu lagi di video saya yang berikutnya See you Bye bye Bye